Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel saya yang kita bersama Yaitu Masin Asro Dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya akan memperkenalkan tool terbaru saya Yaitu DeliSuite Nah ini dia tampilan depannya ya Seperti ini ya Dan nanti tinggal bikin Timelight baru Ini dia ya Seperti ini ada Buat yang sudah biasa ya Akan familiar Ambilannya kita edit dulu Kita hapus Embednya ya Selain di video pertama Kita hapus aja embed Oke kita akan hapus Oke ya Di sini ada Untuk player ID Nanti ada ya Di daily motion bisa di edit Bisa diganti ini Titel ini bisa anda ganti juga Misalnya dengan screen tag Tonton Atau ya Bawaan juga boleh Nama template Untuk previewnya Bebas ya Awal dan akhir ini untuk menentukan Penanggalan artikel ya 120 hari yang lalu Sampai Kemarin seperti itu Tolong diingat-ingat ini ya 100 Oh awal itu Min 2120 Berarti 4 bulan lalu Min 1 berarti sampai Hari kemarin Seperti itu Ini ada type-backnya Di bawah ini ada ya Ada 101 tag Oke Sudah cocok kita simpen Lalu kita preview dulu Kita preview artikel Nanti seperti ini ya Jadi ini daily motion Daily suite ini Untungnya apa Nanti kita Monetisnya ada dua ya Dari daily motion Dan dari Apa namanya Dari pihak ketiga Misalnya dari Astera Ascent dan lain-lain Ini seperti itu Nanti disini Kalau tampil iklan Kita dapat komisi Seperti itu ya Oke kita akan grab Sekarang ya Misalnya kita Mau grab ini Tadi udah bikin admin kan ya Misalnya grab Ini dia Misalnya kita Akan Anu Puan Maharani Puan Mah Rani Oke Satu halaman aja Kita buat artikel Kita unduh Oke Setelah diunduh Sambil unduh Kita bikin blogger Oke Kita sudah bikin blog Kita bikin blog baru Misalnya Puan Maharani Video Video Puan Maharani Sambil spdb 2024 Oke Puan Maharani Oke Kita save Lalu kita Akan import Akan import Artikel tadi ya Seperti itu Tunggu ya Ini kalau lama Tak Pause Oke Postingan udah masuk Seperti ini Kita cek ya Tinggal nanti Anda ubah Apa Ininya ya Templatenya ya Nah ini dia Seperti itu Oke Kita Lalu kita Connect dulu ya Connectkan ke Dailymotion Dailymotion Kita masuk ke Dailymotion Kita connectkan Agar Monotizennya Jalan Tadi kan udah Di import Monotizen Ya udah Nanti untuk Detek-beteknya Apa Custom ini Template dan lain-lain Ini gak usah Dikan ya Sudah bisa Lain gampang Tinggal ini aja Di explore Sendiri ya Ditanyakan Nanti Boleh Cara Bilat aja Kita menu Penderbit Jadi Udah Biasakan tool Saya ini Udah biasa Apalagi yang udah Sering pakai Tool saya Insya Allah Gak akan ada Kesulitan lagi Sekarang yang penting Ini adalah Setting Agar Web ini Menghasilkan Untuk Quita Seperti itu ya Di Dailymotion Sendiri ada dua ya Ada upload video Bisa menghasilkan uang Dan dua Dengan Cara dari Ini Sematan Oke Kita tambah domain Sekarang Domainnya adalah ini Domainnya ini ya Kita masukkan Kesini Tambahkan domain Oke Tambahkan domain Tambahkan domain Oke Lalu kita Copy MetaTag MetaTag Kita copy Setelah MetaTag Kita copy Kita buka Di template Ini untuk Verifikasi Kepemilikan MetaTag Ini untuk Verifikasi Kepemilikan Jadi kita Akan Ini editor HTML MetaTag Kita masukkan Ke Head Head Sudah Kita simpan Eh Simpan Oh Yang ini Simpan Oke Lalu Selanjutnya Adalah Ad Stot Txt Oke Kita sudah Verifikasi Berikutnya Kita akan Ini Salin Baris Aja Ini Oke Kita salin Sudah Disalin Lalu Kita masuk Kesini Setting AdTxt Oke Ad Tari AdTxt Inable Aja Lalu Customnya Kita isi Sudah Gitu Aja Sudah Masuk Kesini Nanti Akan Diverifikasi Dalam 24 Jam Jadi Begitu Caranya Teman Teman Kita Dari Mulai Bikin Block Dan Kita Konekkan Ke Dari Motion Berkas Tidak Ditemukan Belum Nah Nanti Setelah Ini Akan Diverifikasi Seperti Ini Kan Baru Di Udah Di Update Barusan Seperti Itu Ya Teman Untuk Selanjutnya Nanti Bisa Dikasih Iklan Dari Pihak Lain Mungkin Diganti Templatenya Itu Untur Urusan Anda Jadi Ini Saya Cukup Jadi Tadi Dari Sini Kita Bikin Artikel Lalu Kita Import Lalu Kita Konekkan Kesini Gitu Aja Saya Kira Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Konekkan